Terima kasih telah menonton 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 Informasi dihimpun tim di lapangan Setelah warga menghubungi pemadam kebakaran Tak lama berselang unit pemadam kebakaran BPBD Dumai langsung terjun ke lokasi kejadian Dimana proses pemadaman pihaknya menerjunkan Dua unit mobil pemadam kebakaran Dan dua unit mobil tanki suplai air Setelah setengah jam Unit damkar berjibaku dengan api Pihaknya berhasil memadamkan Gobaran api dan kebakaran api dan beruntung tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian naas tersebut Selain itu pihaknya juga berhasil Menyelamatkan dua unit kendaraan bermotor Dari lokasi kejadian Maismet Hari ini upaya pemadaman Ada berapa menit rumah yang terbakar? Baik, terima kasih Pada saat ini kejadian musibah Dari kebakaran keungkiman Yaitu ada dua unit rumah peta Dua peta, dua unit Nah kejadiannya sekitar jam Jam 9.30 Maaf, jam 10.30 Maaf, jam 10.30 Dasarkan kejadian tersebut Kami mendapat laporan langsung kami turun ke TKP Kebetulan TKP tidak jauh daripada Pasir tempat pesawat kami Kejadian jam 10.30 Kita mendapatkan laporan yang berapa? Pada saat itu juga Oh, berarti tidak selang lama? Tidak selang lama, kita mencapai Ada berapa unit kita apa bang? Ada dua unit rumah peta Yang apa bang, kendaraan bang? Ya, ada Saat ini ada depan kita Ada dua unit mobil Tuk Bok 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 player Yang kita turunkan Dan kita tambahkan dengan Satu armada lagi Mobil tanki supply Dua unit mobil Bok apa? Bok player Dugaan bang, tau bang? Dugaan sampai saat ini Mungkin kami bisa memastikannya Mungkin nanti itu Bajib untuk melakukan ikan Bila-bila Sampai berita ini ditayangkan Belum adanya pemberitahuan dari pemerintah kota Dumai Terkait rumah keberadaan dinas tersebut Wadi, Mayatama TV, memberitakan Disebabkan kementerian dalam negeri Membatalkan proses pelelangan melampau Mengakibatkan sekitar 20.303 jiwa warga kota Dumai Belum mendapatkan KTP elektronik Namun pihak dinas pendudukan dan pecatatan sipil kota Dumai Telah menerima surat edaran dari kementerian dalam negeri Dengan menerbitkan surat keterangan pengganti KTP elektronik bagi masyarakat kota Dumai Surat keterangan elektronik ini mempunyai fungsi yang sama dengan KTP elektronik yang telah dimiliki masyarakat kota Dumai lainnya Surat ini diterbitkan selama 6 bulan terhitung sejak dikeluarkan pihak disduk capil Menegaskan surat keterangan ini juga bersifat hanya sementara Surat yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri dengan nomor 471.13 garis miring 10231 garis miring capil pada 29 September 2016 Lalu dapat digunakan dalam keperluan masyarakat lainnya Namun apabila pihak disduk capil kota Dumai telah menerima belangko dari kementerian dalam negeri Surat tersebut akan diganti dengan KTP elektronik yang asli Sehingga masyarakat diharapkan untuk bersabar Jadi kendala di kita tidak ada Masalahnya hanya kendala pada kementerian dalam negeri Dan kita harap masyarakat juga bisa bersabar Itu bukan kesalahan catatan sipil Hampir di seluruh Indonesia 514 kebuatan kota itu masalahnya sama Tidak ada ketersediaan belangko Pihak disduk capil secepatnya akan melakukan jemput bola Dan mengutamakan penertiban KTP elektronik Bagi masyarakat yang telah memiliki surat keterangan pengganti Deka Mayatama TV memberitakan Purna Pasuki Ibraka Indonesia Kota Dumai mengadakan lomba peraturan baris berbaris Dalam rangka memperkenalkan organisasi kemasyarakat luas Perlombaan digelar di gedung daerah pendopo Seri Bunga Tanjung Kota Dumai Perlombaan peraturan baris berbaris kreasi Untuk tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas Kota Dumai Kegiatan ini merupakan program kerja dari Purna Pasuki Ibraka Indonesia Karena seorang paski ibraka yang telah tergabung dalam organisasi Purna Pasuki Ibraka Indonesia Pasti memiliki jiwa ingin berbagi ilmu dan juga berbagi pengalaman Perlombaan PBB kreasi ini diikuti 17 sekolah tingkat SMP maupun SMA Perlombaan PBB kreasi ini merupakan yang kedua diadakan di Kota Dumai Harapkan saya untuk kedepannya semoga dengan ada acara ini Pemuda-pemudi siswa-siswi masyarakat semua yang ada di Kota Dumai Bisa merespon baik kedatangan kami Organisasi Purna Pasuki Ibraka Indonesia Kota Dumai Acara perlombaan PBB kreasi ini sangat bermanfaat bagi siswa dan siswi di Kota Dumai Karena mereka bisa bebas berkreasi dengan baris-berbaris mereka Didi Mayatama TV memberitakan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau Dari pantauan tim Mayatama TV di lapangan Warga Dumai sangat antusias mengikuti kegiatan jalan santai ini Antusiasme warga terlihat dari banyaknya masyarakat yang ikut dalam kegiatan jalan santai minggu pagi ini Kegiatan jalan santai ini diadakan dalam rangka memeriahkan pelantikan pengurus Partai Golkar Dalam sambutannya, Arsyad Juliandi Rahman selaku Ketua Partai Golkar tingkat provinsi Menyampaikan bahwa para pengurus yang baru dilantik harus selalu dekat dengan rakyat Salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan seperti jalan santai ini Sekitar 100 jenis hadiah menarik disiapkan panitia dalam acara jalan santai ini Dengan hadiah utama sepeda motor Kita berharap jalan santai yang diadakan Partai Golkar ini memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Dumai Didi Mayatama TV memberitakan Satuan Polisi Perairan Polres Dumai mengamankan 5 pelaku spesialis pencurian di atas kapal Dengan target kapal tanker sedang berlabuh di wilayah Perairan Dumai Sabtu dini hari kemarin Diamankannya pelaku ini saat petugas berpatroli dan mendengar adanya salah satu kapal asing yang membunyikan alarm tanda bahaya Dalam menjawab keresahan para awak dan pemilik kapal selama ini Satuan Polisi Perairan Polres Dumai meningkatkan pengawasan di perairan Diamankan pelaku setelah petugas patroli laut mendengar adanya salah satu kapal asing M.T.Ping Strip AN asal China atau berbendara Mersal Islam Membunyikan alarm tanda bahaya Kemudian menuju tempat kejadian perkara dan mendapat komplotan perampok tersebut dengan menggunakan sebuah kapal pompong Ada pun pihaknya berhasil mengamankan barang bukti dari tangan pelaku diantaranya satu unit kapal pompong tanpa nama Tiga unit HP, dua gulung tali tambang ukuran besar dan kecil Satu batang bambu, satu buah karunggoni, satu lembar terpal warna biru dan satu buah besi gagang kayu Apakah ada serubah dari 240 kali mereka melakukan? Kalau berdasarkan laporannya dan berdasarkan catatan yang ada Tindak kekerasan yang mereka lakukan sebatas mengikat, kemudian mengancam Pernah? Itulah cara bertindak mereka Dan satu ini ada kompengnya, ini berkaitan dengan ini? Oh bukan, itu memang sudah buka sebelumnya Untuk waktu sendiri dan mereka beroperasi yang sekarang malam? Dini hari Berapa lama mereka? Mereka butuh waktu sekitar satu jam, satu jam setengah Yang langsung terjun itu 4 orang, yang langsung menangkap Tapi yang kita turunkan untuk setiap malam operasi itu 2 unit kapal Setiap malam, sekitar 12 orang Berarti sampai saat ini kita belum bisa mengungkap jaringan ya? Sudah, ini sudah jaringan Ada pimpinannya, ada pelaksananya, ada penampungnya Ini gembongan ya? Sudah ada Tinggal kalau pemanfaat barang-barang itu kan, itu kan masyarakat luas Siapa-siapa saja bisa Ini juga bisa sebut jaringan antar daerah atau provinsi Oh boleh, ini jaringan memang jaringan Pantuan di lapangan saat ini para pelaku telah diamankan di Mampolres, Dumai Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dilakukan penyelidikan lebih lanjut Saat ini pihaknya telah menetapkan 2 orang DPO Yang diduga merupakan jaringan perampok di perairan kota Dumai tersebut Wadi Mayatama TV memberitakan Polisi militer lakukan razia penertiban oknum aparat Yang berada di tempat hiburan malam di kota Dumai pada hari libur Razia melibatkan TNI dan kepolisian ini dilakukan di sejumlah tempat hiburan Pemantauan di lapangan Di mana para pengunjung tampak kaget ketika didatangi petugas berseragam tersebut Pejabat sementara Komandan POM Angkatan Laut Dumai, Kapten Laut PM Nano Harsono mengatakan Razia ini untuk menindak adanya oknum aparat yang berada di tempat hiburan malam Selain itu, pengunjung yang sedang asyik di dalam ruangan karaoke turut diperiksa Petugas terlihat memeriksa identitas para pengunjung Razia dilakukan di sejumlah tempat hiburan malam Di antaranya Dinasti Karoke Jalan Hasanuddin, Kristalski Jalan Hasanuddin, Dallas Karoke dan Miliar, Star KTV Jalan Merdeka, dan Komfort KTV Karoke Jalan Sudirman Dalam operasi yang bertujuan mencegah adanya aparat yang berada di lokasi hiburan malam Pihaknya menerjunkan sekitar 20 orang personel dengan melibatkan tim dari Sub dan Pemangkatan Darat, Seksi Prok Pampol Res Dumai, dan Satuan Reserse Narkoba Pol Res Dumai Dimana nantinya jika terdapat oknum yang melanggar akan memperoleh pembinaan dan tindak lanjut dari masing-masing kesatuannya Oke, yang datangi yang awal itu di Dinasti, Kristal, Star KTV, Komfort Sasarannya kita karena ini tim ya, tim gabungan dari Denpom Lanal Dumai, Sub Denpom Darat, sama Propam, sama Sat Narkoba Sasarannya utamanya tadi anggota TNI Polri Ada yang kita temukan dari raja kita tadi Pak? Alhamdulillah, sesuai dengan pembinaan kita terhadap personil Sampai selesai kegiatan tadi tidak ditemukan personil TNI ataupun Polri Ini operasi apanya? Pada operasi digelar tersebut tidak satupun ada oknum aparat yang terjaring Sekitar 20 aparat dalam operasi ini cuma mendapati seorang sipil Mengenakan atribut TNI di Star KTV Dimana secara aturan, atribut TNI dilarang untuk digunakan oleh masyarakat sipil Tim Mayatama TV memberitakan Sekolah Menengah Kejuruan Perminyakan Kota Rumai Mengadakan berbagai macam lomba tingkat sekolah menengah pertama Dalam rangka memperingati ulang tahun kedua SMK Perminyakan memperlombakan berbagai macam kategori Di antaranya adalah nasyid, storytelling, karikatur, akustik, pidato, cerdas cermat, dan juga ranking 1 Ada 7 sekolah dari tingkat SMP yang ikut berpartisipasi dalam acara ini Di antaranya adalah SMP N7, SMP N2, SMP N3, SMP N14, dan sekolah lainnya yang ada di Kota Rumai Tidak hanya itu Para siswa maupun siswi di SMK Perminyakan di Kelurahan Jaya Mukti Selaku tuan rumah juga turut tampil guna memeriahkan acara itu Jika tahun ini SMK Perminyakan Kota Dumai Hanya mengadakan perlombaan tingkat SMP Maka untuk tahun depan direncanakan akan diadakan perlombaan tingkat sekolah menengah atas Dan juga sekolah menengah kejuruan Mudah-mudahan dia akan datang acara-acara ini dapat dikemas lebih baik Dan kami berharap semua unsur dapat memberikan partisipasi yang terhadap kita Acara yang diadakan SMK Perminyakan ini sangat bermanfaat Dan juga sebagai wadah siswa untuk menyalurkan bakat para pelajar Didi Mayatama TV memberitakan Liputan tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini Saksikan terus main news setiap hari hanya di Mayatama TV Seluruh kru yang bertugas pami-kami diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih